PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 kemudian peran dan sebagainya, itu kan variable yang laten, tidak bisa diukur secara langsung. Makanya di situ nanti kita akan coba menggali informasi yang bisa menilai peran-peran tadi atau menilai sikap-sikap tadi yang nantinya dari sekumpulan pernyataan tadi bisa kita hitung sebagai suatu nilai indeks yang dia mencerminkan sikapnya seperti apa atau peran dia seperti apa dan sebagainya. Di dalam questionernya ini, ini terdiri dari beberapa blok. Blok yang pertama ini terkait dengan identitas responden. Jadi ini keterangan respondennya, namanya, asal sekolahnya, dia di kelas berapa, tempat tanggal airnya, jenis kelaminnya, dan sebagainya. Kemudian di blok yang kedua, di sini saya coba untuk menggali terkait dengan sikap dari para remaja itu terhadap peran gender. Jadi di sini saya kumpulkan delapan dua pernyataan, nanti responden memilih ini, memilih ya atau tidak dari pernyataan-pernyataan ini. Karena pernyataan-pernyataan ini bisa mencerminkan kondisi sikap mereka yang egalitair atau tidak. Sama juga di blok ketiga, di sini saya coba untuk menggali informasi mengenai peran gender orang tua di dalam melakukan kegiatan rumah tangga. Di sini, contohnya saya coba menyusun ada 10 buah kegiatan. Apakah 10 buah kegiatan itu hanya dilakukan oleh ayahnya saja, oleh ibunya saja, atau oleh keduanya? Kalau mereka memilih, kalau si responden itu menjawab, itu dilakukan oleh keduanya, maka itu mencerminkan bahwa ada nilai-nilai egaliter di dalam peran orang tua di dalam melakukan kegiatan rumah tangga. Di area domestik mereka. Nah, kalau hanya ayah saja, atau hanya ibu saja, maka kita bisa menilai itu sebagai sesuatu yang tidak egaliter. Contohnya seperti itu. Di sini saya coba untuk menggali informasinya dari 10 buah kegiatan. Nah, kemudian blok berikutnya, ini sikap terhadap peran gender dari guru di sekolah. Sama juga, ini ada 6 item pernyataan, di mana masing-masing item ini nanti bisa terlihat, si guru di sekolah itu, dia itu egaliter atau tidak? Saya tidak akan membahas satu-satu gini, ini sekilas saja, karena nanti kita akan lebih banyak bagaimana cara mengolah datanya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan peran gender dari teman sebahaya. Sama juga, di sini saya coba untuk mengumpulkan 4 pernyataan yang terkait dengan teman-teman si responden tadi. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini juga sebenarnya mencerminkan kondisi yang egaliter atau tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!